welcome back to the basic review bahas album musik bersama gua Ertona Akbar Dewantara kali ini gua akan ngebahas album yang udah dari minggu eh enggak minggu lalu sih kemarin pas hari Jumat ya Jumat kan hari Jumat itu gua ngadain voting antara Ardito sama si Kunto Haji terus yang menang itu beda tipis parah Ketan Ajin saya gitu beda tipis jadi itu 5-1 sama 4-9 deh gua lupa mau ngasih kisaran segitu cuma beda 2% doang dan menurut gua kenapa gua mengambil kesimpulan pengen ngebahas si Kunto Haji ini karena emang Kunto Haji ini ngebahas tentang albumnya tuh konsepnya tuh bener-bener ngebahas tentang kayak mental illness gitu jadi kalau belum tahu Kunto Haji itu dia itu jebolan dari Indonesian Idol sama dia tuh dulu sempet kuliah juga di Jogja juga dan dia tuh baru akhir eh akhir tahun kemarin eh dua tahun kemarin tuh kayak agak album terakhirnya itu yang mantra-mantra jadi album terakhir itu mantra-mantra nah terus dia tuh di tahun 2018 itu baru ngeluarin album mantra-mantra dan album itu sebenarnya menurut gua album paling suksesnya dia sih untuk selama sepet sepanjang karirnya dia gitu loh jadi dia udah makin dikenal lewat album yang mantra-mantra itu terus dan album ini emang bener-bener ngejual banget menurut gue album yang mengemas tentang mental illness yang sangat baik sih dan paling awal menurut gue kan kayak abis itu kan selanjutnya ada Hindia kalau denger ada banyak banget musisi yang langsung ngebahas tentang mental illness ini cuman ibaratnya ini mantra-mantra tuh kayak paling awalannya gitulah ibaratnya nah terus eh sebenarnya sih album ini juga lebih fokus tuh ke kehidupannya si Kunto Haji selama dia ngelewatin masa-masa sulitnya dia sih dan album ini ini juga dia digarap sama empat produser yang salah satunya juga lo udah pada tahu lah pasti metrasi Hombing kalau tahu dia baru juga ngeluarin single juga tuh yang apa itu juga bisa lihat di Spotify nah terus eh kalau dari nomor-nomor juaranya sih banyak banget sih disini tapi nanti akan gue jelasin lebih rinci nya terus kalau lu lihat desain covernya itu itu kayak ibaratnya gua nget yang ada gambar otak-otaknya itu tuh ada jadi ada otak Nah itu tuh isinya tuh kayak permasalahan-permasalahan hidupnya dia gitulah gua atau permasalahan hidupnya dia atau permasalahan tentang mental illnessnya dia cuman lu bisa ngeliat sendiri aja nanti di album covernya dia sendiri sih gitu terus di album ini juga uniknya dia pakai frekuensi tuh 396 Hertz dimana 396 Hertz ini tuh dipakai biasanya buat lagu-lagu psikologis gitu loh jadi lagu-lagu kayak misalkan buat psikiater segala macem gitu yang buat cocok buat ngeluarin energi-energi negatif tuh pakai pakai 396 Hertz itu Oke kali ini gua akan ngebahas awalan lagu dari album mantra-mantra yang berjudul Sulung dan tapi ini juga gabung sama Bungsu juga jadi relate kayak nyambung itu relate gitu loh jadi lagu Sulung itu ngajarin kita untuk menerima dan dengan ikhlas sesuatu yang telah hilang atau sudah tidak bisa didapatkan kembali jadi kayak ibaratnya kalau menurut gua sih ini kayak cerita tentang kehidupan di keluarga lu sih kalau lu jadi Sulung itu gimana lu jadi si Bungsu itu gimana kayak gitu loh kalau yang gua lihat dari point of view gua gitu terus karena sesuatu ikhlas itu ada suatu hal yang rumit jadi makanya untuk aja tuh kayak ngulang-ngulang terus ada kata-kata yang diulang kayak cukupkanlah ikatanmu relakanlah yang tak seharusnya untukmu nah disitu tuh dia diulang-ngulang terus tuh nah tapi kalau bedanya sama si lagu si Bungsu ini tuh dia lebih nekanin untuk cara ngerawat sama ngejaga dirinya gitu loh kayak kayak di keluarga lu juga sih itu mah udah 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 jelas gitu udah pasti kayak kehidupan keluarga kalau emang yang si Sulung tuh ya lu jangan apa ya jangan terlalu mikirin adek-adek lu juga tapi coba buat mikir diri lu sendiri gitu loh jangan cuman mikirin apa warga lu doang tapi lu lupa sama diri lu gitu kalau si Bungsu ini tuh lebih nekanin tentang untuk ngerawat dan ngejaga dirinya kalau bisa tuh si Bungsu ini lebih apa ya bisa menjagalah kekip dirinya sendiri itu nggak usah minta pertolongan lebih sama si Sulung kayak gitulah kemungkin nih menurut gua kayak keresahan si kunto ajinya juga kali ya gue juga nggak kurang paham tapi yang gua tangkep dari lagu awalan lagu sama akhiran lagu tuh kayak gitu nah terus overall kalau buat teknis teknisnya itu dia tuh depannya nggak tahu ya gue kayak ngerasa kayak sindian sih kayak sindian Jawa gitu kalau kalau lu denger sindian-sindian Jawa tuh depannya kayak gitu gua gua ngerasa sih feeling gua gitu di sudut pandang gua aja nih ya tapi ya pokoknya sih yang si Sulung sama si Bungsu kayak gitulah sudut pandang gua dari Ponovi gua Oke gua akan ngebahas nomor lagunya kedua rancang-rencana ini lirik yang kalau lu denger di lagunya itu kayak kita siap berlari lebih jauh dari ini terus kayak ibaratnya disini sih kayak rencana-rencana lu pas dari kuliah terus lu menuju selesai kuliah lu mau ngapain lu harus ngerancang suatu rencana gitu loh dan rencana-rencana lu itu kadang ada yang kayak lu kayak ngerasa kehilangan pertemanan gitu segala macem tapi mau nggak mau nanti pertemanan itu akan balik lagi ketika lu udah sampai ke titik karir lu yang udah sukses gitu ibaratnya disini lebih nekenin ya lu jangan sampai hilang lah kalau misalkan lu udah pada sukses kayak gitu sih kalau gua mikirnya dan pokoknya disini tuh ditekanin banget nih liriknya kayak jangan berubah itu tuh konsep dimana ketika lu punya temen ya kalau misalkan lu udah sukses ya lu jangan berubah gitu loh lo tetep kayak kita dulu aja nongkrong bareng segala macem kayak gitu kalau yang gua lihat nih dari pandangan gua sendiri makanya tuh kayak terus-terus diulang terus lu masih terus dia juga gambarin juga kalau sesukses apapun itu nantinya lu ke depan ya lu jangan tetep jangan pernah berubah dan tetep jadi teman yang lu kenal gitu teman yang gua kenal gitu jadi terus apa ya terus seperti itu loh jangan berubah sama keadaan sekitar lu juga gitu loh lu boleh beradaptasi tapi jangan lupa diri gitu sih kuncinya terus di awalannya itu ada kayak beat pelan pakai gitar depan lagu tuh kayak menurut gua secara teknis tuh kayak lu disitu di otak lu disuruh mikir kayak oh ya ini kayak lu bakal menanti suatu rencana kedepannya gitu loh menurut gua tuh keren sih jadi lu kayak apa self-healing gitu loh udah pakai lagu-lagu kayak gini tuh menurut gua cocok sih kalau buat orang-orang yang lagi ketika lu ngerasa temen lu ada perubahan sifat apa keadaan segala macem cocok lagu ini cocok untuk rancang rencana tuh cocok next gue akan ngebahas film yang biru ini nomor ketiga dari album ini nomor lagu ketiga dari nomor ini dia nyertai tentang masa sulit seseorang yang lebih relate ke orang yang kehilangan orang yang dia sayang gitu loh ibaratnya kalau dari sudut pandang gua nih lagu yang emang gua kalau denger yang pertama kali sih sedih parah gitu loh lu pasti akan nangis lah lu mau sejantan apapun lu sih karena apa ya dari lirik sama cara penyampaian dia tuh dinamika lagunya segala macem apalagi lu gabungin ke teknis itu tuh lebih nyampe sih goalsnya gitu karena film biru itu kayak lebih menceritain gimana ketika lu udah mencapai sesuatu dan lu mendapatkan hal yang lu sayang terus tiba-tiba hal yang lu sayang itu menghilang tiba-tiba gitu apa diambil sama orang apa nanti tiba-tiba takdirnya gak sesuai sama tempat itu juga gitu ibaratnya ya yang lu sampaikan ke dia tuh belum tersampaikan ada yang belum tersampaikan gitu loh kayak lu kayak hilangan keluarga lu, kehilangan orang kekasih lu, atau mungkin kehilangan pekerjaan lu, kehilangan kehidupan yang semestinya lu ada disana kayak gitu-gitu sih itu menurut gua hal-hal yang apa ya ilang tapi gak ada yang belum lu bisa tuju gitu kayak ada yang belum bisa pekerjaan PR yang lu belum bisa kasih ke mereka gitu itu sih film biru itu seperti itu kalo lu denger di video klipnya juga liat komen-komennya juga menurut gua sedih parah sih gitu loh satu sisi gua ngerasa kayak film biru ini tuh ketika lu ada masalah terus lu ditinggal sama seorang pasangan hidup lu yang ternyata dia ninggal nikah lu segala macem terus ditinggal sama pacar lu terus ditinggal sama kenyataan segala macem lah pokoknya yang gak sesuai dengan ekspektasi lu ya lu bener gua cocok lu dengerin film biru ini gitu loh sebagai self feeling lu gitu karena menurut gua setiap manusia itu ya mempunyai tahapan-tahapan untuk bisa kembali ke sedia kalah ketika dia ngerasa ditinggalin menurut gua ya lagu ini cocok buat self feeling sih oh iya sama ada film biru experience itu kayak ibaratnya tahapan-tahapan lu untuk biar nyembuhin luka-luka hati lu sih ketika lu merasa resah dan gelisah anjay gitu coba lu dengerin ya dengerin ya di spotify apa dimana gitu itunes selalu deh di streaming-streaming ya lagu selanjutnya ini topik semalam jadi topik semalam ini sebenernya sih ini case nya si kunto aji sih real case nya dia jadi kayak ibaratnya ketika pacarnya dia yang udah sekarang jadi istri itu tuh mencoba untuk ya ibaratnya tuh dia nyertai tentang suatu hubungan yang salah satu itu minta kejelasan kayak ibaratnya ketika salah satu dari pasangan lu minta kejelasan buat lu pengen salah satunya tuh kayak pengen ngebet nikah cuman satu sisi si cowoknya mungkin butuh nyari uang dulu butuh nyari materi dulu buat bisa ngelanjutin hidup ke depannya kan gak ada yang tau kan cuman yang sih mungkin pasangan ceweknya atau pasangan cowoknya ngebet gitu kan aku ingin aku ingin gitu kan gak ada yang tau gitu lah jadi menurut gua yang topik semalam ini tuh lebih ke arah kejelasan kepastian dalam suatu hubungan sih kalo gua liat ya makanya dibilangnya topik semalam oke lagu selanjutnya gua akan ngebahas lagu rehat dari album mantra mantra kunto aji ini nyertai tentang seorang teman yang sedang mencoba menjadi penasihat atau pengingat teman yang sedang putus asa jadi menurut gua di lagu ini ibaratnya si ada seorang teman yang ibaratnya menjadi pengingat yang orang lagi putus asa lah ibaratnya lagu ini tuh kayak nemenin lu ketika lu putus asa sih intinya tuh itu jadi kalo ketika lu di kehidupan nyata lu lagi gak punya teman untuk curhat mungkin lagu ini cocok sih dan menurut gua banyak banget yang mention lagu ini untuk dibahas sama gua jadi ya gua nih lagu relate sih relate dengan keadaan lu ketika lu butuh seseorang untuk curhat bareng sama lu jadi lagu rehat itu yaudah lu emang mesti rehat dulu gitu lu gak semuanya harus lu selesain langsung di saat itu juga lu butuh suatu keadaan lu yaudah lu mesti sans dulu mesti santai dulu jangan terlalu mikirin banyak hal lu coba renungin dulu apa kesalahan lu segala macem nah terus di rehat ini juga dia lebih ngedetailin kayak semua tuh udah dilakuin tapi gak sesuai sama rencananya terus kayak ngerasa udah gagal hancur dan gak ada harapan sama sekali sampai nyalahin diri sendiri jangan sampai merasa kayak gitu ibaratnya goalsnya tuh jangan sampai merasa seperti itu cuman di lagu ini si kunto tuh kayak mentionin kata-kata seperti itulah jadi ngebuat kayak kitanya tuh ngerasa kayak ada temen curhat di lagu ini gitu loh kalau lu denger ya lu ngerasa kayak ngobrol sama temen lu sendiri kalau dari sudut pandang gua ya di lagu ini jadi coba lu denger aja ketika lu lagi putus asa sih cocok-cocok parah sih menurut gua di lagu rehat ini jadi disini gua akan mencoba telepon temen gua yang menjadi salah satu penggemar dari kunto haji ini gua coba telepon dulu ya guys yaudah ini kita udah kesambung sama temen gua kirana anggra hita namanya halo pin halo oke siap ya ee lagi dimana pin lagi di rumah aja nih oke siap jadi gini pin gua kan udah lagi nyertain album apa kunto haji nih gua tuh pengen tau dari sudut pandang lu nih point of view lu tentang overall lagu kunto haji menurut tu pandangan lu gimana nih oh kurang berarti ngomonginnya kayak semacam album ga sih hmmm semacam album hmmm semacam album tau lu menurut gua hmmm album kunto haji yang mantra mantra kan hmmm hmmm yes menurut gua kalo album mantra mantra tuh ee relate banget sih ya malah filman sekarang yang mental healthnya tuh agak terganggu gitu ga sih oke tapi mental health lu ga ganggu kan ee jujur gua agak sedikit terganggu sebenernya hmmm tapi ga yang parah banget hmmm i mental health ya cuma kayak mungkin insecure dikit-dikit gitu loh hmmm lu dari album ini menurut lu yang nomor yang sangat relatable sama kehidupan nyata lu tuh apa? ga kehidupan nyata sih maksudnya ya ketika lu menjalani kehidupan ini menurut lu kayak wadih lah gua kayak gua banget gitu iya ya yang yang ceritakan gua banget kalo gue lebih yang ceritakan hidup gua tuh rehat sih rehat ya kenapa tuh kayak boleh ceritain dikit ga? kalo rehat itu menurut lu kenapa sangat relatable sih buat lu? kalo menurut gua tuh gua kalo misalnya gua tiap denger rehat tuh gua selalu kayak kayak temen gitu loh disaat gua kayak lagi sendirian terus gua ngerasa putus astah apalagi gua kan lagi menjalani tugas akhir yang terjebak dengan corona nih sekarang beban ya? gua ngerasa kayak beban hidup banget sih tapi pas gua denger nih lagu rehat gitu kayak langsung ada yang nemenin kayak ada yang ingetin gue gitu kadanya tuh diliriknya kayak kayak ini gua salah lo gitu kayak lu jangan tutus asa deh gitu lu ngerasa yang kayak gitu lu gak cuma lu sendiri doang tapi kalo disana sebenernya ada dan si Kunto Ajinya tuh pengen bikin sosok dia tuh jadi temen gue gitu loh yang kayak udah lu gak usah sedih lah deh gue gitu gitu tapi nih kalo gua tanya menurut lu si Kunto Ajinya ini goals dia untuk kan dia mengedepankan tentang mental healthnya menurut lu goalsnya itu udah dapet dong? buat diri lu sendiri nih? kalo menurut gua dapet sih dapet banget dengan ya gua agak-gak sampai dikit sih kayak gak apa-apa lirik-lirik yang easy listening tuh menurut gua menenangkan dan menemani gua sih anjay gitu iya sedap banget tuh gak keren buat lu kan jadi gua berapa ya menceritakannya sama hidup gua sama lu kebagian sama yang lain juga kayak menurut gua album ku tanya ini tuh bener-bener menenangkan lu betul lah gua dengerin gua dengerin pagi yang misalnya gua rehat terus misalnya yang solo kebetulan gua anak pertama terus gua kayak merasa ya ada ada kayak pengingat sendiri gitu loh kayak lu tuh jangan kalau menurut gua sepenangan lu tuh inti lagunya kayak lu tuh ngajarin ikhlas lain itu tuh lu juga kayak ya lu jangan berpikir tentang orang lain juga gitu loh kayak pikirin diri lu sendiri juga jaga diri lu juga gitu tapi yang paling juaranya emang lu dengerin itu tuh rehat ya karena ibarat temen lu sendiri gak sih? iya karena karena gua pernah jujur gua pernah pengalaman yang kayak satu situasi mungkin gua gak tau nih ya yang ya mungkin ntar denger ini buat youtube loh kan nanti iya iya buat youtube lu ya nah iya nanti misalnya nih ada temen lu yang ya mungkin kita kita kan sepertemalam nih ceritanya sepertemalam nah mungkin gua pernah ngerasain dimana kayak ada temen gue juga merasain gagal disitu terus kebetulan gua orang terdekatnya terus gua nyanyi kayak itu tuh kayak gua mencoba gua menjadi sosok Punto Aji buat dia gitu loh dengan lagu rehat itu gua mencoba gitu ada momen lah yang kita yang gue biasanya sama temen-temen tuh kayak mungkin sama lu juga pernah kita pernah terokean gua ngerasa disitu dengan ada temen gua lah iseng nyalain lagu rehat gitu gua ngeliat dia tuh kayak seneng ya wow ini lu banget gitu lu tuh lagu banget dan disitu gua mempositikan dia lagi hancur banget gua disitu mencoba buat menjadi sosok Punto Aji disitu karena buat lagu rehat banget pastilah jelas yaudah pin gua sih nanya itu aja kalo kalo dari lu juga gua ada denger yang gua simpulin sih emang pasti rehat sih yaudah gitu aja pin yaudah selamat berpuasa ya pin ya selamat berpuasa juga yoi siap oke take it up in ya salam buat sebelah lu juga yuk hati-hati Assalamualaikum yuk Waalaikumsalam ya itu penjelasan dari salah satu pendengar Kunto Aji yang juga temen kampus gua juga jadi ya emang udah jelas gitu Kunto Aji dengan kemampuan mantra-mantranya juga udah ngebuat para pendengarnya udah dimantra-mantra guna juga sama dia gitu lah gitu sih kalo dari pandangan gua sama temen gua juga gitu mungkin ya gua cuman segelintir aja sih yang gua coba ulik dari pendengar si Kunto Aji gitu sih next di lagu selanjutnya gua akan ngebahas lagu Jakarta-jakarta dari album mantra-mantra dimana lagu ini tuh kayak struggling lu di kota metropolitan aja sih ya gua gak bisa ngebahas lebih emang gitu tentang lagunya gitu jadi kayak struggle hidup lu buat ngejar mimpi di ibu kota ya terus juga ya di sisi lain juga apa ya ada orang yang juga yang support buat ngejar mimpi di kota metropolitan itu jadi tentang ya itu tentang lu kerja keras buat mimpi-mimpi lu sih ngejar mimpi lu di ibu kota gitu terus lagu ini menurut gua salah satu lagu di nomer ah di album mantra-mantra yang menurut gua lagunya tuh update gitu temponya lebih main agak cepet gitu sih dibanding lagu-lagu lain karena lagu-lagu lain tuh kayak self feeling gitu cuman kalo disini mungkin Jakarta-jakarta sih kunto Aji kayak udah ini gua coba buat naikin tempo gitu segala macem biar pendengar gua tuh seneng gitu karena gua gak tau tapi enak sih lagunya ee di hook-hooknya juga beberapa kali dia mentionin tentang Jakarta-jakarta emang di Jakarta gitu tentang Jakarta terus ee ya ini drummernya juga salah satu drummer yang sering dipake banget sama artis-artis lokal Yandi Dram & Drum tuh kalo lo tau itu juga sering pake ya sering dipake lah sama artis-artis 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 Indonesia juga 2 jam enggak takutnya lo di DM lagi kan yaudah teleponnya gua lanjut ya lanjut lanjut ya lanjut next buat lagu selanjutnya itu konon katanya ini merupakan nomor ke-7 dari album Mantra Mantra jadi lagu ini tuh nyertain tentang orang yang masih maju mundur sama keinginan dan apa ya keinginan karena bingung dia masih mikir tuh kayak apa gua ngelakuin omongan dari orang lain apa gua ngelakuin omongan dari diri gua sendiri dan dia tuh kayak masih bermain di zona nyamannya sih kayak ibaratnya masih takut gitu lo buat aduh pengen gua lanjutin gak sesuai sesuai gak sih sama goals gua tapi temen gua ngomong kayak gini ya kalo menurut gua ya lu jalanin aja apa yang lu percaya sih selama lu percaya lu bener dan gak melakukan hal-hal aneh ya kenapa enggak kalo saran gua tapi disini konon katanya tuh ngejelasin tentang seseorang yang masih bingung tentang keinginannya pengen lanjut dengerin kata orang apa lanjut dengerin kata diri sendiri gitu loh itu sih kalo dari yang konon katanya ini selanjutnya lagu Saudade Saudade ini tuh kalo gua baca di beberapa pencaharian google anjay dia tuh tentang ibaratnya tentang doa orang tua untuk kesuksesan anaknya yang merantau dia tuh dari bahasa portugis gua udah baca sih jadi Saudade itu tuh tentang ya emang tentang itu sih tentang doa orang tua untuk kesuksesan seorang anaknya yang lagi ada di kota perantauan gitu loh jadi lebih nyertai tentang kayak gitu sih lagu-lagu daerah aja tapi versinya kunto kali gitu sih kalo yang di nomor 8 itu untuk keseluruhan album itu gua denger secara teknisnya dari cara dinamikanya terus harmonisasi instrumen lagunya segala macem gua tuh ngerasa kayak lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang cocok buat lu dengerin ketika lu sendiri terus lu lagi butuh temen curhat terus lu ketika lu lagi suasana hati lu dan kehidupan lu lagi kacau cocok sih lu buat dengerin lagu ini dan rasa-rasanya tuh kayak lu lagi dengerin radiohead yang daydreaming kayak di album Amun Shepul kalo lu denger tuh itu tuh kayak gitu sih kayak ibaratnya Tom York versi lokal kali ya kan tapi ya kalo itu pandangan gua sih seadu pribadi gua tapi gua gatauin nextnya si Kunto aja ini bakal ngeluarin album kayak apa karena menurut gua ini sih udah udah di luar dugaan dia sendiri gitu buat apa ya kalo misalkan dia ngeluarin album lagi menurut gua berat sih untuk ngulangin kesuksesan di album mantra-mantra gitu loh ya overall lu lagu album ini cocok lu dengerin ketika lu ngerasa sendiri sih tapi kalo buat lu yang orang-orang yang demen lagu upbeat segala macem menurut gua cuman mungkin satu nomor doang kalian Jakarta-Jakarta itu doang itu cocok buat lu dengerin sisanya album ini tentang self feeling aja sih self feeling diri lu terus lu kalo ketika lu butuh temen curhat butuh temen ngobrol segala macem tapi di kehidupan nyata lu gak ada ya lu dengerin lagu ini full juga asik sama dia udah pake frekuensi-frekuensi yang menurut gua ya cocok lah lu buat eargasm di telinga lu gitu loh lu kalo pake ear monitor lu lebih denger lagi tuh beberapa instrumen-instrumen anehnya dia gak aneh sih cuman ibaratnya lebih ngena di hati lu sih ibaratnya lu kayak dibisikin nama dia hanya kali ya udah gitu aja sih overall gua suka sama beberapa nomor di lagunya karena ada yang relate juga sama kehidupan gua tapi ini bukan tipikal apa ya bukan tipikal sound yang gua suka juga sih bukan tipikal sound yang emang gua sering dengerin jadi ya kalo mungkin lu suka dengan tipikal sound yang mental illness segala macem ya ya udah lu dengerin ini cocok gitu loh gitu aja sih kalo dari gua sisanya lu dengerin aja di spotify buat musik streaming segala macem lu dengerin video clipnya juga ada yang film biru experience itu juga bisa buat self feeling lu ketika lu ngejalanin struggling di kehidupan nyata gitu aja sih overall ya udah bagus kok gitu cuman kalo dari gua ya bukan tipikal genre gua lah buat gua dengerin gitu tapi karena gua ada beberapa lagu dan nomor yang gua suka dan konsepnya juga menarik untuk gua bahas ya udah gua bahas gitu loh jadi dan dia berkonsep juga kan jadi gua akan bahas sih gitu nextnya gua akan ngebahas Ardhito Pramono di minggu depannya lagi jadi ya udah lu kalo mau like like comment comment subscribe subscribe jadi udah itu aja after all thank you and selamat terbahan hmm Terima kasih telah menonton